Ini yang kami sebut sebagai pembiaran terstruktur. Ini tidak mungkin sampai terjadi selama 10 tahun tanpa terjadinya pembiaran. Yang tadi kami sampaikan di awal juga. Pelaku bukan orang biasa. Dia pengusaha, dia pejabat. Ada aktivitas yang juga pernah di-upload di Youtube. Bagaimana kedatangan dinas terkait. Dan juga informasi bahwa dokter yang memeriksa orang dalam tahanan itu adalah dokter pukses mas. Itu kan dinas kesehatan. Yang termasuk juga ada BNN keempatan misalnya datang. Dan informasi yang kami peroleh juga dari ada pihak keluarga yang menyatakan bahwa mereka direkomendasikan oleh kepolisian lokal. Yang orangnya untuk direhabilitasi di tempat PRP ini. Jadi pengetahuan yang terdiri sampaikan oleh Pak Tau Pada Manik tentang tempat ini. Jadi pengetahuan umum ini bukan hanya masyarakat tapi juga termasuk istasi yang berwenang. Jadi ini yang kami sampaikan sebagai pembiaran yang terstruktur. Pembiaran ini yang membiarkan ini bisa disebut ikut bertanggung jawab secara hukum tidak Pak? Ya memang kalau dalam konteks hukum agak sulit karena harus menemukan usur pidananya. Tetapi dalam konteks sosial politik ya ini suatu fakta. Bahwa itu diketahui oleh banyak pihak dan mereka diam saja. Sampai jumpa di video.